Saya percaya bahwa yang memegang fotogelasi ke depannya adalah yang memegang data. Kita berbicara sekarang tentang makhluk ini sendiri. Di saat berdiri dan misalnya melakukan pergerakan dengan nama rau sindikah. Ini bisa, Mas Wallyu, itu benar-benar hidup dari rau sindikah? Hidup. Kita sampai sekarang hidup. Jadi nggak bekerja di bidang lain? Enggak. Ya karena kita harus konsekuen. Apa yang kita lakukan itu harus kita bertanggung jawab. Ya gue bisa hidup dari rau. Itu pilihan. Itu pilihan yang harus kita kasih solusinya juga. Lo pilih di sini juga. Lo nggak boleh berlangsak di sini. Lo memang hidup. Ya hidup dengan tatanan kita masing-masing. Hidup kita bisa hura-hura, bisa senang-senang kok. Itu tadi pas-pasan. Pas mau beli Ferrari, pas. Pas nggak ada duit. Pas ngapain. Sebenarnya ada tulisan rau kan keren. Gitu. 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 Gitu ya. Tadi ngomong tadi bahwa role itu bisnis dan movement. Itu yang nggak bisa dibisahkan. Jadi kita bercerak juga bekerja di sini. Bekerja dengan... Ya tadi kita mengembangkan. Kerjaan kita itu mengembangkan dari hal-hal yang. Ya tadi. Berfotografi itu tidak hanya memotret. Dan itu bisa jadi kerjaan. Udah tua. Gila sih Pak. Maksudnya kata-kata ini gila banget deh. Sesuatu pergerakan. Ruang lingkupnya oke. Sekarang itu role sudah besar. Ruang lingkupnya saya bilang. Role itu udah banyak mempengaruhi orang. Ruang lingkupnya itu bukan hanya sekitar... 10 orang, 20 orang, 30 orang. Tapi udah besar. Dan di saat role sindikat masih kecil. Saya bilang orang gila sih. Ya maksudnya Mas Wadi gitu. Mau hidup benar-benar untuk role. Dan dari role. Itu benar banget. Dimana yang saya tahu pergerakan role jarang banget. Yang ada di kotori. Iya. Ya karena itu legek. Bukan legek. Kita gaya gitu. Bukan gaya. Jadi emang. Karena apa? Kita sadar dari awal gitu. Karena apa tadi? Kita harus punya planning yang dari awal udah punya planning. Apa yang dilakukan role itu bukan sesuatu yang seksi. Itu yang harus kita garis bawah. Ini bukan sesuatu yang seksi. Karena orang juga jarang menyadarinya. Lu mana tertarik ke orang peperintah, sponsor untuk membiayai apa yang dilakukan role. Salah satunya yang harus kita cukupin. Lu harus cukup dulu. Nanti beres pada nonton video ini terpaksa. Jadi. Jadi kita emang bukan legek ya. Kalau. Kalau. Gue sendiri tidak mau diintervensi dengan. Gue pengen gini gitu. Kalau. Kita mengandalkan sponsorship atau. Itu gitu. Pasti ada intervensi yang. Kepentingan juga ya. Kepentingan bahwa. Ketika lo. Sponsor datang ke sini. Lo harus. Datang ya sebagai. Lo sekeci SR aja di sini. Lo gak usah juara. Karena yang gue lakukan ini. Bumpulin sesuatu yang komersial. Ini sesuatu yang emang. Idealnya untuk fotografi. Indonesia. Itu. Itu bahwa. Iya. Konsekuensinya gitu. Makanya yang gue bilang tadi. Ketika kita memilih itu. Jangan banyak ngeluh. Dan kita harus tahu. Resikonya apa. Mulai dari itu. Ketika. Lo membiayai. Misalnya kita. Bikin satu festival. Fotogilafi ya. Kita udah. Dulu annual. Fotogilafi. Ya. Gue pengen sesuatu yang. Yang ngomong tentang festival ini. Harus ngomong tentang edukasi gitu. Resikonya apa. Enggak. Enggak. Enggak ada. Sponsors yang mau. Untuk membiayai hal-hal. Sangat idealis gitu. Yang caranya. Biayanya sendiri gitu. Gue gak. Bukan gak butuh sponsor. Gue sangat butuh sponsor. Sebenarnya. Tapi. Ketika hal-hal yang. Berhubungan dengan gini. Ketika. Kita sudah menyiapkan. Yang ada atau tidak. Sponsor. Ya tetap jalan. Ada sponsor. Alhamdulillah. Gitu. Bisa ada. Semoga. Gak ada ya. Gue cari sponsor yang emang. Lo punya. Satu kesepahaman. Terhadap pergerakan dulu deh. Dan edukasi juga. Dan edukasi kan. Kita emang. Emang titik beratnya disini. Ngomong edukasi. Apapun yang dilaksanakan. Sesuatu yang mungkin orang lain. Ngapain sih. Enggak. Itu. Ya itu. Makanya. Tadi balik lagi. Bahwa. Role adalah bisnis dan movement. Gak bisa dipisahkan. Karena itu saling. Saling. Saling berdampingan. Jadi kenapa Jackie bilangnya. Saya bilang. Saya sendiri bilang bahwa. Wayu itu termasuk orang-orang. Yang benar-benar gila. Karena. Yang Jackie tahu. Yang Jackie kenal Wayu sendiri. Bahwa. Pergerakannya itu. Bisa sampai kemana aja. Minimal benar-benar di Indonesia. Itu benar-benar dikejar. Untuk benar-benar. Untuk bikin sesuatu. Pergerakan. Kayak yang Jackie tahu. Kelombo. Kemana. Itu benar-benar pakai biaya sendiri. Ya. Ya. Makanya Jackie nanyain bahwa. Wayu itu benar-benar hidup dari rawu. Gak sih ya. Karena berat loh. Untuk bikin sesuatu pergerakan. Movement yang apalagi kita gak didanain. Apalagi kita. Mempengaruhi orang ya. Dari pas awal. Kesulitan yang Wayu rasain itu. Mas Wayu rasain itu apa sih? Jangan dipikir ada kesulitan. Gak ada kesulitan. Kalau dipikir gak sulit ya gak. Anggap aja gak ada yang sulit. Jadi bisa gitu. Sesuatu yang. Kalau kita udah dari awalnya. Dipikir oh sulit-sulit. Jadi udah males. Sudah gitu. Go. Udah kalau kita mau go. Tapi ya. Balik lagi sesuatu. Ketika semua di planning. Ya itu udah ada. Udah ada parameternya. Ada telakukurnya. Kemampuan gue sampai mana. Gue harus ngapain. Menternya. Keberlangsungannya kayak gimana. Karena ya. Dibilang kita hidup dari raw. Ya. Kita hidupnya dari raw. Ya kan. Ngomong raw adalah. Ngomong tentang perpaduan. Antara bisnis dan movement. Jadi emang. Itu hal yang emang. Berbandingan. Jalan bareng. Harus. Misalnya ini memang seling mempengaruhi. Bisan gitu. Raw gak ada movement. Juga gak gerak. Movement gak ada rawnya sendiri. Juga gak akan gerak. Jadi emang ini. Sesuatu yang gak dipisahkan. Makanya saya bilang dari awal juga. Ya ini perbanduan adalah bisnis dan movement. Nah ketika. Kenapa kita tidak suka. Bukan tidak suka ya. Maksudnya. Enggak banyak tergantung terhadap sponsorship ataupun bantuan pihak ketiga gitu. Karena ya kita dari awal emang. Kita belajar mandiri gitu. Ini hal-hal yang emang ini. Hal yang tidak seksi. Yang emang kita sadar bahwa ini hal yang tidak seksi. Hal yang mungkin kurang menarik buat beberapa orang. Korporasi dan ini ya gitu. Maksudnya kalau untuk orang menarik. Tapi untuk jualan mantel gitu. Eh kontel gitu. Jadi kepepasan. Maksudnya. Untuk branding suatu produk. Sponsorship gitu. Ini kurang. Maksudnya tidak menjual. Karena kebanyakan kan hard selling mereka gitu. Sementara kita tuh fokusnya hal-hal yang emang. Edukasi dan hal yang tidak seksi. Di dunia mutu-mutu. Jadi ya dari awal kita udah mempersiapkan gitu. Bahwa. Apa yang gue lakukan. Gue juga harus. Sudah punya. Plannya harus ngapain gitu. Jadi emang. Ya kayak perpustakaan fotografi keliling. Sebenarnya yang paling. Paling membutuhkan dana yang besar. Adalah di perpustakaan. Karena itu. Pergerakannya. Kalau kita ngomong keliling gitu. Kan konsep kita keliling gitu. Gimana caranya. Kita bisa sebanyak mungkin bisa. Berkeliling Indonesia gitu. Untuk. Bisa mengenalkan literasi. Tetapi. Awalnya emang kita emang. Dibilang gila. Ya rumah yang gila. Minimal tiap minggu itu harus keluar kota. Untuk. Untuk. Untuk bisa apa. Memperaikan. Pemberikan edukasi. Literasi. Terus ngasih. Campaign terhadap buku foto. Itu emang kita. Wajibkan dulu ya. Awal-awal tahun itu. Kita keluar. Minimal keluar. Keluar. Dan target kita itu. Awal-awal kita. PYFK itu hampir. 30 kota besar ya. Di Indonesia yang kita sambangin. Sudah. Sudah. Dalam tahun pertama ya. Dan. Dari. Gak nutup kemungkinan. Bahwa. Jackie juga mempelajari. Tentang Wayu. Mas Wayu. Dan. Rauh itu. Gak nutup kemungkinan. Bahwa. Fotografi keliling lah. Yang mengangkat nama Rauh juga. Enggak. Itu satu bagian. Kita gak ngomong. Bisa. Gak bisa. Ngomong. Satu bagian. Kan. Kita ngomong sindikasi. Sindikasi itu saling. Saling berkutu. Terikat. Gak ada yang mana. Paling keren. Ya semuanya keren. Sombong. Sombong. Gak ada. Sombong. Gak ada. Sebenarnya. Bersombong. Kita butuh statement. Kalau lu kelihatan keren. Yang gimana. Lu bisa. Bikin gerakan ini keren. Bahwa. Gak bisa. Satu gerakan. Menihilkan gerakan yang lain. Bahwa. Force-nya sama. Force-nya sama. Cuma emang. Kita ceritanya. Berbeda. Mana yang lebih bagus. Ya semuanya bagus. Semuanya bagus. Cuma mungkin lebih seksi ya. Kata. Jadi kenapa? Karena Jackie ngeliat di media. Internet ya. Terutama. Jaki mencari tahu itu. Banyak yang mengangkat itu. Bahwa. Pergerakan fotografi keliling ini. Termasuk hal yang seksi sih. Kalau kata Jackie. Dimana. Rauh Sindikan. Dan Malsuayu itu. Keliling Indonesia. Untuk benar-benar. Berbagi. Contoh literasi itu. Seperti ini. Karena cukupnya seksi-seksi. Cukupnya seksi-seksi. Ya untuk jualan. Ya bilang untuk korporasi. Makanya dong. Ayo. Karena kan. Kenapa? Kita bukan. Bukan narsis ya. Untuk mengabarkan fotografi. Kenapa perpustakaan fotografi banyak disorotin. Karena kita juga. Itu bagian dari. Planning kita. Untuk bisa ngomong tentang awareness. Kita pengen. Menimbulkan. Apa ya. Menimbulkan kesan. Bukan menimbulkan kesan. Kita pengen bahwa. Perpustakaan fotografi itu keliling itu. Harus dilihat ini. Orangnya keliling terus. Dia punya. Jika terbuka capek gitu. Ini terbuka capek. Jadi ketika. Kita pengennya. Tujuannya. Ketika kita tidak mengenal capek. Lo yang didatangi juga. Nggak akan lebih. Nggak. Nggak akan capek juga. Melihat. Buku foto. Atau apa. Sebenarnya itu. Kenapa kita sangat. Sangat. Dalam kutip narsis. Di. Medsos gitu kan. Mengenai PFK. Karena ya. Kita pengen. Informasi itu. Karena ketika. Ngomong PFK. Taunya dari mana informasinya. Cuma ada di media sosial. Jadi gerakannya. Bisa dipantunya. Hanya di media sosial. Kita pengen mengembarkan. Sesuatunya ya. Lewat media sosial gitu kan. Ya makanya. Kenapa dibilang seksi. Itu sebenarnya. Banyak tersorot gitu. Karena itu. Emang kita sengaja. Untuk bisa. PFK ini. Kayak bergerak. Namanya keliling. Kalau lo nggak di. Nggak sering-sering keliling. Bukan perusahaan kutip grafis. Sebeliling. Itu sih. Ya. Itu bagian dari. Strategi komunikasi. Strategi komunikasi. Bukan. Masalah baik. Dan mana yang lebih baik. Sama. Enggak sih. Nah. Kita balik lagi. Ke pribadi. Tadi. Kalau misalnya kesulitan. Nggak ada yang ngerasa. Tadi. Taman tantangan terbesarnya. Di saat bergerak. Sebagai. Mas Wahyu. Itu. Apa sih? Melakukan pergerakan tantangan. Tantangan. Kalau. Saya emang lebih. Senang tidak ngomong tentang. Challenge. Challenge itu. Challenge itu. Challenge itu. Bagi saya adalah. Gimana bisa mencapai. Tujuan. Bukan. Apa ya. Bukan kendala. Prinsip saya ya. Makanya. Ketika. Apa sih. Tantangannya. Tantangannya. Gimana ini bisa. Dikomunikasikan. Ini bisa maju. Dan sebagainya. Kendalanya. Ya kalau ngomong kendalaan. Terus sangat normatif. Kendalanya. Ya semua orang akan mengalami. Tapi ketika kita. Punya komitmen. Dan kita. Ngambil komitmen ini tuh. Berarti kita. Sudah nggak ada. Nggak ada keluhan. Tidak ada kendala. Anggap aja udah selesai. Kalau menurut saya. Berarti benturan. Atau titik terberat. Di saat Mas Rayu. Menjalankan raus. Ini apa sih. Sebenarnya titik berat. Titik beratnya. Adalah di kita. Yang sadar adalah. Duit bisa dicari. Tapi kaderisasi. Yang harus. Susah dicari. Makanya. Cuman kesulit. Kalau ngomong tentang kesulitan. Gimana kita ngomong tentang. Orang. Ngomong ngerau tuh. Bukan ngomong saya. Orang itu udah ngomong ngerau. Ngomong ngerau. Ngomong ngerau. Makanya saya sering. Begitu ini terlalu mencuat. Person-person kita. Kita tahan. Nggak. Ini terlalu jauh. Kita redah dulu. Kita redah. Untuk bisa ngomong. Bahwa. Entah. Entah siapa yang melakukan ini. Ya. Pasti akan ngomong tentang. Gerakan ini. Bukan. Person-person. Terpengaruhi juga. Ini terlalu jauh. Kendalanya sebenarnya lebih ngomong kita. Lebih. Gimana kita. Kita menciptak. Apa ya. Mengkaderisasi. Mengajak. Mengkaderisasi. Kalau mengajak. Beda lagi. Mengkaderisasi. Untuk bisa terlibat. Langsung di. Diserakan ini. Itu sih. Challenge terbesarnya itu. Soalnya yang namanya gerakan. Daripada dilakukan hanya satu orang atau dua orang. Lebih baik dilakukan oleh banyak orang. Dengan berharap. Duang lingkup orang-orang masing-masing itu terpengaruhi juga. Ya. Ya. Kendalanya lagi yang harus kita pecahkan adalah. Ketika. Gimana. Movement movement ini. Harus. Mandiri. Harus bisa membiayai diri sendiri. Nah itu. Gimana kita. Men challenge tantangan gitu. Bahwa. Pada titik ini. Dia harus mandiri. Dia harus bisa melakukan ini. Dia harus bisa melakukan ini. Dia harus bisa melakukan ini. Dan ada supporting. Secara verbal. Dari misalnya. Rauh. Dia harus bisa. Gerakan-gerakan. Ini harus bisa. Membeli bensinnya sendiri. Tanpa harus membebanin. Induk. Induknya. Karena kan kita juga. Pasti. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Dengan isi memandiri. Kita bisa concern ke sini. Ke sini. Ke sini lagi. Dan bisa memperbanyak. Sindikasi kita lagi. Jadi. Semakin banyak juga. Pergerakan-pergerakan. Yang sudah tumbuh. Dengan sendirinya. Berarti kan. Dengan tujuan seperti itu. Ya. Nah. Kalau misalnya. Yang saya penasaran. Untuk menghadapi. Sebagai pribadi. Mas Wahyu. Di saat. Memilih. Pergerakan ini. Sebagai kehidupan. Dan sumber kehidupan. Pasti ada prokontra. Di dalam ruang lingkup keluarga. Oh iya. Gimana sih cara. Mengatasinya. Apa ya. Ya. Ya udah. Kurang. Atau gue pengen emang kayak gini. Ya udah. Ya. Tadi kan risikonya itu. Yang bikin kayak keluarga. Sudah tidak. Tidak punya pilihan. Selain menuju. Kayak gini. Misalnya. Gue gak pernah minta. Dari awal bikin rawat. Ataupun sebelumnya. Minta modal. Gue bisa hidup sendiri. Bisa. Bertanggung jawab. Dengan apa yang gue lakukan. Ya pasti pengen. Misalnya. Karena. Ketika ngomong tolak hukur. Tolak hukur. Apa sih. Misalnya itu lakukan keberhasilan. Ketika kita. Ngomong tolak hukur. Keberhasilan kita. Normatif ya. Kita. Takar dengan. Keuatan uang. Itu akan jadi masalah. Karena. Pasti ngomong tentang. Lo sejahtera atau enggak. Tapi ketika lo. Ketika lo. Ketika lo mempergerakkan. Parameternya keberhasilannya apa. Nah itu kan kita. Meletakannya di. Porsi yang berbeda. Nah ketika lo melihat. Gue bisa kayak gini. Gue bisa melakukan ini. Gue bisa melakukan ini. Dan gue. Misalnya gitu. Bisa. Keliling dengan Indonesia. Dengan apa yang gue lakukan. Gue banyak. Perteman itu sebenarnya. Pencapaian yang. Yang menurut saya. Itulah pencapaian. Apa yang saya lakukan. Apa yang Maruayu inginkan. Sebenarnya lebih ke itunya. Ya lebih ke situ. Ketika menghitung. Parameter-parameter kerjaan kita. Dikur dari situ. Ya kalau ngomong tentang. Bisnisnya sendiri. Ya pasti ada naik turun. Tapi ketika kita masih bisa. Bisa. Bisa mempertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan. Dan tidak banyak mengeluh. Itu sebenarnya. Sudah selesai. Ya pasti banyak loh. Teman-teman. Yang sudah lebih sukses dari kita. Ketika melakukan itu. Nah. Sebenarnya itu. Maksudnya di. Di. Rauh sendiri. Kita. Mungkin ini satu kelemahan. Ataupun. Blessing. Bahwa. Di kita itu. Zero opportunity. Tidak boleh namanya opportunity. Itu yang kita jangkau. Ketika kita ngomong tentang opportunity. Kalau menurut gue. Itu kita akan bersenggolan dengan banyak orang. Nah. Kita memang. Tidak mau. Apa yang kita lakukan itu bersenggolan. Dalam artian. Melakukan hal-hal yang. Emang. Opportunity itu. Kalau menurut gue. Akan menghasilkan satu gesekan. Itu yang kita. Kita. Hindari banget. Tidak boleh ada opportunity. Di. Rauh sendiri. Di lingkungan dalam ya. Di ring satu Rauh itu. Tidak boleh ada namanya opportunity. Ngalir aja. Dengan. Apa ya. Dengan. Dengan. Dengan alami ya. Kayaknya rejeki mah. Rejeki. Kayaknya. Walaupun dengan resiko. Rauh sendiri berjalan dengan lambat. Tidak. Tidak apa-apa. Tidak. Lambat. Tapi kita punya parameter ukurannya. Gue udah bisa mencapai pencapaian yang gini. Gue udah. Bisa sampai titik ini. Biarpun dalam skala kecil ya. Tapi kan kita bisa mengukur. Begitulah. Nah. Ya itu mungkin. Banyak teman-teman yang lain. Banyak. Anjir mana itu. Goblok bisan gitu. Maksudnya goblok bisan. Tidak. Banyak. Kita menyiapkan banyak kesempatan. Untuk bisa. Benghar lah. Kita tidak menolak rejeki. Tapi ketika kita. Ngomong dalam dunia bisnis. Yang apa-apa. Filsafah. 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 Bijak. Filsafah. Filsafah. Oh ini tidak bersinggungan. Kalau ngomong opportunity. Pasti jalannya gini. Nah itu pasti nyenggol. Ada yang gak senggol. Ya karena kita tidak pernah melakukan. Secara bisnis kita. Karena kita. Anugerah kita gitu. Bisa tidak pernah bersenggolan. Dengan teman. Dalam artian berbisnis. Ya akhirnya kita juga. Tidak pernah diganggung. Kita gak pernah. Disenggol gitu. Ya pasti efeknya. Ketika kita nyenggol orang. Nanti disenggol loh. Kita malas yang itu-itu mah. Tapi sebenarnya itu salah satu. Mungkin teman-teman banyak bilang. Bahwa itu teh mana teh kelemahan mana. Di Roma. Dan. Dan emang sih gak uke daek gitu. Nyambung gak sahan. Uke daek penghar gitu. Terlalu slow. Slow gak. Enjoy. Enjoy juga. Emang harus enjoy. Tapi emang. Woles. Terlalu woles. Enggak terlalu woles. Ya itu nikmati secara ilmiah gitu. Karena wayahna mah. Ya wayahna. Languncana wayahna mah. Dilan kita mah. Kalau belum waktunya ya. Waktunya mah udah. Udah senang ya. Udah bagi kami mah kesempatan. Tidak ada kesempatan lain gitu ya. Banyak kesempatan lain ketika tidak. Ini ya mungkin. Ada waktunya aja. Mungkin yang itu ya. Kenapa kita bisa bertahan. Saya hampir lama lah. Mungkin itu. Tidak ada satu yang kita pertahankan ya adalah. Berbisnis sangka opportunity. Itu sih. Tapi emang pure. Bisnis di dalam raw sendiri emang. Untuk menghidupi. Pergerakannya. Bukan yang lain-lain ya. Yang menghidupin orang yang dulu. Kalau orang yang hidup ya. Pergerakannya gak indis ya sih. Ya lo bisa aja. Semuanya aja. Cuman lebih ke intinya. Bukan memperkaya yang bergeraknya aja. Cuman emang harus berkaya gitu. Tapi bener-bener bisa. Menghidupi pergerakannya itu sendiri. Yang pertamanya gitu. Ya seperti yang pertama. Ngayain dulu orangnya dong. Kalau gak kaya oke. Oke baiklah. Ya gak bisa. Masanya periringan gitu. Kita gak boleh terlalu idealis. Bermovement terus gitu. Kalau kitanya susah juga gak akan gesit. Gesitin dulu kitanya gitu. Kalau udah. Ya tadi makanya falsafah cukup gitu. Maksudnya cukup dalam artinya. Kita udah cukup. Cukupnya takarannya cukup. Berarti kalau udah cukup. Kita bisa share gitu. Kalau ini untuk pergerakannya. Untuk pergerakannya. Udah cukup mah ada relatif ya gitu. Uang 10 ribu kalau cukup ya cukup. 100 ribu kalau kurang ya kurang. Sejuta kalau kurang ya kurang. Apa ya. Definisi cukup itu. Jadi emang. Kita harus mencubuk. Hormatif lah ya. Harus. Harus bilang bahwa. Ini cukup itu hanya bilangan. Tapi tergantung kita bisa memanfaatkannya. Kayak gimana itu kan. Jadi kayak teman-teman sendiri disini mungkin yang nonton. Untuk teman-teman yang masih mencari. Jadi diri pengen kemana-pengen kemana. Dan pengen dapat dukungan. Dari orang lingkungan rumah. Terutama bahwa. Penanggung jawabkan dulu diri sendiri. Jadi kita bisa melakukan apapun itu. Dalam. Maksudnya melakukan apapun itu. Bukan dalam hal yang negatif. Tapi. Melakukan yang kita inginkan. Dengan tanggung jawab sepenuhnya pada diri kita sendiri. Makanya ketika kita melakukan itu. Harus tahu resikonya. Ketika lu gak tahu resikonya dulu. Jangan diambil. Ketika udah ada resiko itu gak ada keluhan. Sebelang sak apapun ya. Lu gak akan. Yaudah emang resiko gue kayak gini. Karena kayak. Ngambil jalan pedang kan gitu. Kayaknya pasti terluka gitu. Terlukanya kan. Tapi kan ketika kita bisa mengobatin luka itu yang cepat. Ya. Enggap. Hal itu sebagai hal yang biasa. Jadi sebenarnya bagus. Kita tahu resiko yang ada di depan itu bagus. Bagus banget ya. Maksudnya. Kita bukan menghindari resiko. Tapi kita tahu apa jalan yang kita tempuh. Atau apa jalan yang kita ambil. Kalau misalnya. Resiko itu datang. Sudah mempersiapkan. Makanya tadi di planning. Semuanya yang di. Di sini itu di planning. Ada yang sesuatu yang spontan dan istri. Ui. Itu. Spontan. Ui. Itu. Berarti. Orang. Orang-orang yang. Berjasa. Untuk Mas Wahyu pribadi. Di luar. Mungkin boleh. Di luar Laos. Di luar Laos. Atau di dalam Laos. Mas Wahyu. Banyak sih. Kalau disebut ini satu-satu. Ada yang sirik. Enggak. Tapi banyak. Kita itu banyak. Anugerah. Modal terbesar. Kau adalah teman. Dan jaringan itu sebenarnya. Itu berjasa banget. Semua berjasa. Semua. Teman-teman. Yang ada di circle Laos. Adalah. Itu yang. Pediasa menghidupkan kita. Dalam fotografi atau bukan fotografi. Emang ruang lingkupnya. Foto. Tari dulu kita mau. Bisanya difotografi. Luang lingkupnya. Difotografi. Kita banyak teman-teman yang disiplin yang mau berbeda. Tapi. Ya. Tadi balik lagi bahwa. Beresin dulu masalah buka. Dipotografi baru. Membereskan. Atau berkolaborasi dengan. Medium yang lain. Itu dulu gitu. Ya. Ya mungkin sekarang. Ketika. Sekarang. Itu dalam posisi yang kita sudah bisa. Berkolaborasi dengan lintas ilmu. Karena ya. Sedikit demi sedikit. Sudah. Sudah. Teratasi lah. Problem-problem. Sudah pun sedikit ya. Terus. Kalau misalnya. Jeki bilang. Mas Wayu bilang. Bahwa. Kau harus bisa berjalan dengan sendirinya. Tanpa misalnya. Kehadiran. Mas Wayu disana. Apa yang Mas Wayu bakal lakukan. Kalau misalnya. Udah kau. Bisa jalan sendiri. Eh. Cita-cita-cita. Kita punya riset. Punya riset. Lagi ngeriset. Sudah lagi riset. Apa sih yang bisa bertahan lama. Di fotografi. Apa yang berkembang. Pertar di. Di Bion lah. Di. Fotografi kedepannya. Saya percaya bahwa. Yang memegang. Fotografi kedepannya. Adalah yang memegang data. Itu yang sedang kita rintis. Di. Bion lah. Dan saya emang pengen. Ketika ini sudah selesai. Saya emang pengen pensiun. Di museum. Kita percaya kita punya museum fotografi. Itu tempat kita. Tempat kita. Nyumput lah. Ntar nyari. Jadi termasuk target. Bidang selanjutnya di Rauh sendiri. Museum fotografi. Itu tempat kita pensiun. Kita menyiapkan tempat kita. Pensiun dalam artian kita. Nggak mau ikut. Hidup pikuh gitu. Ya kan. Jadi. Bidang museum ini. Udah bener-bener. Nah ini nih. Sesepunya Rauh. Udah disini. Yang lain pergerakannya. Tebal jalan. Iya. Panti jombonya mungkin ya. Panti jombonya. Itu. Bukan panti jombonya. Itu sebenarnya. Main harta karen loh. Ntar disitu. Yang menghidupin gue. Sampai tua. Ntar ya di museum itu. Setuju. Karena ya tadi. Kita yakin. Entah ini salah atau benar. Kita punya prediksi. Bahwa yang. Ntar yang bisa. Coyah. Coyah. Dengan ya. Benar. Bisa. Benar lagi. Bisa. Bisa memegang fotografi. Di depannya adalah orang yang memegang data. Data fotografi ya. Itu makanya kita. Makanya di IPA Gitar Rintis. Gimana kita mengelah arsif fotografi. Arsif disini berarti. IPA itu membawa arsif disini dalam bentuk. Cetak. Apapun. Yang berhubungan dengan fotografi. Berarti film. Cetak dengan walaupun medianya online. Eh medianya media digital pun. Tapi harus fisik. Oh harus fisik. Apapun. Artefak-artefak. Fotografi. Data-data fotografi. Ntar kita digitalisasi. Nah itu bisa dimontones jadi apapun. Kedepannya ya. Bisa memperkaya semuanya. Fotografi. Harus. Karena gitu. Kita belajar. Kenapa kita ngotot punya. Harus punya museum. Dan gimana. Memperbudaya arsif. Itu juga belajar dari. Senior-senior kita yang setelah meninggal itu. Hartanya. Hartanya dalam artian. Kekayaan indirektual difotografi. Gak jadi apa-apa. Harusnya itu bisa dimanfaatkan banyak orang yang aneh. Harusnya minimal itu berguna untuk keluarganya. Nah itu yang kita rintis. IPA akan bikin prototep yang bisa. Masih jauh lah. Tapi kita kan bikin prototep yang bisa. Apa ya. Memontan nice. Karya-karya. Fotografer-fotografer senior kita itu. Untuk jadi sesuatu. Maintainsnya ya. Nah itu akan menghasilkan minimal untuk siapa. Keturunan keluarganya. Nah. Itu sih yang mengijingnya juga tertarik banget. Ngebahas IPA. Mungkin IPA itu untuk arsif. Arsif itu harus berbentuk fisik. Dan mungkin IPA sendiri udah mulai bersinggungan langsung gak sih dengan misalnya. Ini sesuatu hal yang besar ya. Untuk pergerakan IPA itu karena. Mungkin bisa jadi warisan. Sesuatu daerah. Warisan suatu kelompok. Itu udah mulai ada. Pergerakan yang langsung. Kayak misalnya. Tingkat pemerintahnya gak sih. Kalau dari. Ya kembali lagi. Kita itu tidak. Untuk awal-awal itu tidak pernah. Cengeng harus. Harus. Persinggungan dengan government gitu. Ya sudah gitu. Kita bergerak aja antar kalau ada yang. Pemerintah ataupun. Pihak yang lain. Tertarik untuk support. Ataupun. Ikut berkolaborasi. Mahayu. Tapi sejauh ini belum. Ya belum. Kita juga emang belum. Belum punya niat untuk. Untuk kesana. Tapi emang pada akhirnya kita harus. Melakukan jalan itu kesitu. Karena ya. Ngomong tentang arsip. Pembiayanya gak dikit. Karena kita juga ntar. Butuh government to government. Untuk misalnya ngambil arsip dari luar. Kesini. Dan biar kekuatan. Kekuatan arsip dan lain-lainnya. Itu masih kuat kan. Kita pada dasarnya ntar emang. Akan bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Terutama ya negara. Enggak mau ya. Enggak mau. Iya emang gak mau. Di arsip. Di arsip gitu. Cuma emang. Intinya kalau kita bergerak mah. Tunjukin dulu dah. Jangan banyak. Biar mereka yang datang. Enggak juga. Terlalu sombong. Tapi. Tadi kita sudah sombong-sombong. Minimal ketika ada yang kita tawarkan. Kita sudah punya. Oh yang lakukan itu kayak gini. Proyeknya udah jalan. Udah jalan. Ini jalanin dulu aja gitu. Masalah. Masalahnya udah nyambang orangnya. Gimana jalanin. Itu. Ikuti dan emang. Udah pada tahap segini kita harus kayak gini. Paham tahap segini kita harus. Ini dia terlaluan banget sih. Pak arsip. Pak arsip. Di mana. Pak arsip sendiri. Sudah bilang bahwa. Untuk literasi. Fotografer Indonesia aja bisa. Belum banyak. Ya. Literasi untuk fotografer Indonesia belum banyak. Apalagi dalam bentuk yang udah bener-bener. Di saat literasi udah banyak. Pengarsipan pun udah gak terlalu sulit mungkin. Ya. Beda lagi. Literasi. Satu. Hal yang berbeda dengan arsip. Kalau arsip kan bisa menyangkut banyak. Salah satunya emang pengarsipan di literasi. Banyak banget. Kalau ngomong tentang arsip. Jadi salah satu bagian dari arsip-nya aja. Sebenernya. Literasi itu salah satu bagian dari arsip. Ketika ngomong arsip itu sesuatu yang emang luas. Sesuatu yang besar gitu. Maksudnya besar dalam artian. Putu penanganan yang emang extra. Extra. Extra-estra lagi. Makanya kenapa kita taruh pencapaiannya itu tertinggi di kita gitu kan. Bahwa di arsip dan di musim. Musim gitu. Yaitu. Bagi kami adalah puncak peradang panin itu adalah di musim. Dan di Indonesia belum ada gitu. Musim. Di luar udah lama. Ya ada. Udah lama dia ada. Di luar mah ada. Ya apa sih? Musim fotografi khusus. Yang ada di musim-musim aja. Ternyata-rata menampilkan hasil-hasil foto ya. Banyak sih maksudnya. Yang di musim itu kan ternyata dokumentasinya itu dalam bentuk foto. Tapi. Musim fotografinya sendiri belum ada gitu. Belum ada. Lucu juga ya. Lucu juga. Medianya dipakai. Untuk musim. Tapi. Bidang ini gak dibikinin musimnya gitu ya. Makanya itu. Cita-cita terbesar kami adalah. Kalau punya museum fotografi. Melirik. Dan ini kan. Bisa. Biar ticket. Harus bayar ticket. Harus bayar ticket. Harus dimulai bahwa. Kita menghargai. Karya itu suatu. Bayar ticket. Sudah dikasih gratis. Wah ya nawe. Dikasih gratis mah ya. Sayang kan gitu. Temprotes gitu. Sayang banget gitu. Kalau misalnya kita terbiasa dengan nawe. Gak gitu ya. Mulai di edukasi kita itu lah. Masuk musim. Karena musim juga butuh pendapatan lain. Minimal untuk kebersihan. Untuk kejagaan. Salah satu yang bisa diandalkan. Ada ticketing. Ticketing di selanen program. Belum yang lain. Tapi ticketing itu salah satu. Salah satu yang bisa. Sangat menghidupkan. Sangat menghidupkan lah. Museum itu. Gak usah nguluk-nguluk. Museum kecil aja dulu. Iya ya. Kalau misalnya gak mulai dari sekarang. Kayak misalnya kita berbicara di literasi. Arsik. Kalau gak misalnya dimulai dari sekarang. Di bidang fotografi. Yang kita tahu sendiri bahwa. Sekarang aja tempat cetak foto itu. Udah semakin menipis. Udah semakin banyak yang hilang. Keputuhan foto di cetak itu. Udah lebih hubungannya. Lebih kayak pekerjaan. Kayak wedding. Atau apa yang masih menggunakan itu. Tapi di luar itu. Untuk cetak foto aja. Saya pribadi. Untuk pekerjaan. Mungkin 10% pekerjaan saya. Saya cek. Di luar itu. Bener-bener hanya menjadi flash disk. Hanya pengiriman data. Kalau gak misalnya. Mas Wawyu dan teman-teman. Atau kita. Memulai. Untuk pinter-pinter archiving. Atau itu. Lama-lama bisa hilang. Ya. Ya. Satu lagi. Kita. Ngomong budaya fotografi Indonesia. Kalau gak ada archip. Mau cerita tentang apa. Ya akan hilang di telan peradaban. Ketika kita tidak punya archip. Untuk. Bahkan minimal bercerita. Tentangnya lah. Tentang. Apa sih jejak fotografi Indonesia. Oh konon mah. Si etak motret. Iya. Karyana mah. Ya. Ketika gak ada. Sesuatu fisiknya. Cuman domain aja. Sebentar. Sekarang fotografi. Mungkin hampir di semua penelitian. Jadi data primer. Jadi tadi. Di fotografinya sendiri. Tidak dihargai. Pelakunya aja. Medium fotografinya sendiri. Pelakunya aja. Pelakunya aja. Jadi emang ya mudah-mudahan. Emang PR besar gitu. Karena ya. PR semua orang sih. Bukan PR masalahnya sebenarnya. Jadi sebenarnya. PR besar kita adalah gimana. Siapapun yang dulu-duluan. Bukan masalah kompetisi. Apapun pihak yang. Bisa mendirikan museum. Itu sangat bagus. Semakin banyak museum fotografi Indonesia. Semakin bagus. Bisa jadi daya tarik. Bisa gitu. Karena ya. Kayak misalnya. Yang kayak. Fotografer pertama di Bandung siapa? Atau kalau fotografer pertama di Bandung. Belum tahu ya siapa gitu. Perlu. Maksudnya banyak. Maksudnya. Data literasi belum. Kita belum sampai. Sampai menjawab itu aja. Tapi kalau di Indonesia. Bisa bilang adalah fotografer film. Teri bumi ya. Adalah kasihan Cepas. Itu dari? Dari Jogja. Bisa dipastikan bahwa. Cepas. Kenapa ya? Berdasarkan. Tadi. Arsip yang ada. Kita ngomong. Kalau. Kalau mengeluarkan statement tentang sejarah. Ataupun tentang. Socok-socok. Toko-toko fotografi. Ya harus berdasarkan arsip. Bukan cuma domeng-domeng aja ya. Nah soalnya saya juga pernah denger gitu. Saya pernah denger bahwa. Yang membawa konsep. Prawedding fotografi. Sebenarnya bukan dari luar negeri. Kalau di luar negeri itu enggak ada malah. Yang saya pernah denger enggak tahu. Lupa lagi saya namanya. Cuman koreksi juga. Teman-teman kalau yang tahu ya. Bahwa itu adalah fotografer dari Medan. Mungkin. Sayang banget ya kalau misalnya emang enggak ada arsip dan data-data ini. Nah itu makanya kita sangat. Satu, konsenter daun. Ini sama konsenter dalam sejarah. Fotografi Indonesia. Makanya kita pernah bikin riset dan bikin film dokumenter tentang perjalanan sejarah fotografi Indonesia. Itu belum lengkap. Belum lengkap banget. Tapi setidaknya bisa menggambarkan. Nah itu sebenarnya tugas kita masing-masing untuk bisa menuliskan minimal atau mendokumentasikan tentang pembabakan atau tokoh-tokoh fotografi di Indonesia. Ataupun apapun perkembangan yang di fotografi Indonesia dituliskan dan saya mari bersama-sama menyusun jejak langkah fotografi Indonesia. Begitu fotografi Indonesia masuk sampai zaman sekarang. Nah itu yang maksudnya yang dikonsent di ROW adalah kayak kenapa kita di ROW take class itu di kelas kita yang kita tekankan adalah sejarah. Sejarah fotografi. Itu yang kita ajarkan pertama kali adalah sejarah fotografi. Biar orang paham. Dan fotografinya bukan fotografinya luar. Fotografi Indonesia. Kenapa? Biar tahu peradaban fotografinya itu kayak apa. Dan orang di luar pun tahu gitu. Perkembangan Indonesia itu seperti apa. Iya. Bukan lu lagi-lu lagi gitu. Bahwa ketika kita melihat fotografi Indonesia bahwa perkembangannya dulu emang kita sudah kalah di luar. Tapi memang ada fleksipasinya kenapa fotografi Indonesia mengalami kemunduran dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu kalau kita tidak mencatatkan dan tidak mengenalkan gitu kan. Ya orang akan jadi kayak miss identity gitu. Lu akan jadi fotografer luar gitu. Bukan lu jadi fotografer Indonesia. Kalau fotografer Indonesia yang sedang kami cari lagi ya. Yang ingin kita cari lagi adalah mencari identitas. Fotografi Indonesia itu kayak muluk-muluk tapi ya enggak apa-apa gitu. Kalau ini mulai gak bakalan jalan-jalan. Kita gak bakalan tahu juga itu muluk-muluk atau enggak. Banyak-banyak tuh ngapain nyari-nyari yang enggak masalah gitu. Datanya itu penting loh. Udah buat kita mah penting gitu mencari identitas. Ya sekarang kita juga gak punya identitas gitu. Kayak berjalan ya fotografer Indonesia. Ya ditanya lagi fotografer Indonesia itu kayak apa. Kayak siga iya, siga iya tapi kan siga gitu ya. Baru mengawal-ngawal tanpa data. Siapa sih yang bawahnya fotografer Indonesia? Siga iya lho. Nah ini jujur Jaki pun gak bakalan tahu fotografer-fotografer yang udah maestro atau senior fotografi. Kalau belum ada buku memotret-pemotret. Jujur untuk pribadi. Luar ngeliling ke Bandung aja. Jangankan untuk Indonesia. Dan ternyata buku ini pun pengen akan dibikin jilid dua. Karena jilid satu belum mewakili. Ya belum terlalu mewakili semuanya. Ternyata ya. Maksudnya ya disini sih. Jadi sadar bahwa yang namanya data itu penting banget. Apalagi diarsipan menjadi. Ya dibikin literasinya. Dibikin buku. Dijelaskan siapa ini. Siapa ini. Itu sesuatu hal yang harus diwarisi untuk anak cucu ke depan gitu. Generasi-generasi muda pada jamannya harus mengerti itu. Ya setelahnya dikasih pendasi yang kokoh lah. Ya. Ya biar tidak bangga dengan kebudayaan fotografi. Tentang saya lain gitu. Ya. Mau gak mau itu emang kita masih jadi kayak. Jadi. Ya secara tidak langsung bahwa. Masih menanamkan namanya. Kolonialisme di dalam fotografi itu masih berlaku. Praktek-praktek kolonialisme di fotografi. Menurut saya masih berlaku hingga saat ini. Dan ada beberapa orang dulu fotografer. Fotografer Indonesia masuk. Dan dihargai di luar negeri itu. Sebagai 100 fotografer. Berpengaruh di dunia. Iya. Cuma memang. Pendun ya. Ya mungkin banyak lah. Sudah mulai banyak. Tapi kan. Masih kayak. Kayak. Apa ya. Rendah diri lah gitu. Kayak sifat-sifat. Akibat dari. Apa ya. Kolonial ini kan emang dibikin kita tidak punya kepercayaan diri. Tidak ada apa-apa yang kita miliki. Terus kemampuan kita gitu. Tapi yang saya sedihnya malahan. Fotografer-fotografer muda kayak saya. Fotografer-fotografer muda kayak saya itu. Tidak mengenal orang-orang itu. Yang sangat disayangkan itu. Karena ya. Ya dikenalkan dengan. Yang dikenal adalah seleb. Seleb social media. Fotografer yang famous di social media. Mau gak mau gitu kan. Tidak salah. Tidak salah. Sekarang PR kita bersama adalah. Kita yang harus cari tahu. Ada. Orang-orang yang bisa mengangkat. Orang-orang hebat ini. Ke dunia sosmed. Tidak ada dengan medium apapun lah. Tidak perlu kita kenalkan gitu. Maksudnya sok si A. Dengan acara video kayak ini. Ataupun. Ya banyak. Jadi teknologi yang. Sekarang nih. Kayak social media dan. Sebagainya. Itu ya kita gunakan untuk. Ya mengenalkan. Tokoh-tokoh fotografi. Mengenalkan. Gimana fotografi Indonesia itu kayak gimana. Itu sebenarnya. Harus banyak pihak-pihak yang. Mulai memikirkan itu. Jadi. Teman-teman disini. Terus banget ya. Yang saya tahu. Ya. Pura-pura. Pura-pura benar. Yang saya tahu bahwa. Banyak banget yang. Mengulik atau benar-benar mencari tahu. Tentang dunia fotografi. Di Indonesia. Ya. Tapi. Kita sebenarnya masih jalan masing-masing. Nah mungkin dengan adanya video ini. Teman-teman bisa. Teredukasi atau. Tahu bahwa. Ada loh. Satu wadah. Disini yang bernama. Rausindika. Yang yuk kita bareng-bareng. Kita cari tahu. Kita benar-benar bareng. Mengembangkan fotografi. Bukan hanya sekedar. Mengembangkan fotografernya. Tapi disini kita bisa mengembangkan. Suatu pergerakannya. Bisa mengembangkan tentang. Sejarah fotografi sendiri lagi. Di Indonesia. Di mana kasarnya. Kalau misalnya kita berangkat ke luar negeri. Ditanya. Sejarah fotografi Indonesia. Kita bisa jalan. Misalnya bisa. Ngewaduk lah. Jangan ngomong sejarah. Kamu gimana yang bikin ya. Tapi ya enggak. Tapi kalau sejarah fotografi kemana-mana. Ya kita serang ini. Ya enggak apa-apa. Bagus gitu. Tapi ketika kita ngomong sejarah. Emang saya bilang gitu. Sejarah bisa salah. Tapi kita enggak boleh bohong. Tergantung siapa narasumbernya. Ketika kita ngomong sejarah. Ya kalau saya sendiri. Ya kalau enggak ada arsipnya. Atau literasi fisik. Itu enggak berani kita bersteklas. Tadi yang mau tentang gimana. Apa sih kekurang fotografi Indonesia adalah. Orang kurang berani menitikan peran. Kita enggak mau berbagi peran. Ya sekarang mulai sekarang. Kalau mau menitikan peran. Misalnya. Yang nakal gitu. Ada yang baik siapa. Ini baik. Ini siapa. Atau. Itu. Kita kebiasa dari superman. Semuanya bisa. Semua bisa. Kenapa. Kenapa di roll itu. Skala yang kita pengen itu. Misalnya dari 1 sampai 10 tadi. Kenapa bisa bikin. Karena kita saling membutuhkan. Bakal terjadi komunikasi sama. Kita saling membutuhkan. Gue bisa sampai 10. Lu sombongnya. Bisa. Sekalian aja. Bisa. Tapi. Akan pada posisi yang lu. Kayak lu enggak membutuhkan yang lain. Nah yang kita perlukan adalah. Peran-peran itu. Marilah kita berbagi peran. Lu sebagai apa. Lu sebagai fotografernya. Jadilah fotografer yang baik. Lu misalnya. Jadi aktivis fotografi. Jadilah aktivis fotografi. Sebagai apa. Jadilah kurator. Jadilah kurator yang. Jadi saling membutuhkan. Siapa nih kuratornya si. Siapa nih fotografernya sini. Siapa yang punya galeri. Si A. Kan jelas gitu. Gue karir. Siapa penerbitnya. Siapa penerbitnya. Atau siapa. Jadi jelas. Lu si A, si B, si C. Jadi kan jelas. Perannya jelas. Jadi perannya itu saling melengkapin gitu. Selama ini kan. Kabelnya dihabak. Dihabak. Nah. Semua. Jadi emang. Fotografer Indonesia itu. Superman. Semua banyak Superman gitu. Emang ada orang yang bisa jadi Superman. Tapi. Lu enggak akan bisa. Spesial ketika lu. Tanya sendiri. Menguasai hal-hal yang. Spesifik. Tapi bisa mah. Ya bisa. Tapi lu tidak istimewa gitu. Dan lu menghidupkan ekosistem adalah lu sudah mulai berperan siapa. Lu antagonis ya. Udah gua protagonis. Lu berperan sebagai fotografer yang teraniaya. Gua sebagai fotografer yang suka menganiaya. Itu sudah jelas gitu perannya. Kalau bagian kritik masih A. Bagian mewacanakan masih B. Bagian yang meluruskan. Misalnya orang akademisi. Dia punya dalil-dalil. Nah kan perlu juga gitu kan. Biar tidak tersesat itu kan. Dalil-dalil itu dikeluarkan dari mana? Ya orang akademisi gitu kan. Harus. Mengeluarkan dalil gitu kan. Ya karena secara. Kirmuan mereka dipertanggung jawab kan. Secara akademis. Nah itu sih semua peran-peran itu. Akademisi punya. Makanya tadi kita memprotes. Memprotes. Tentang konsep pendidikan itu. Biar si akademisi punya peran ini. Punya perannya sendiri. Punya peran sendiri. Terhadap ya itu tadi. Ketika sudah titik-titik. Sudah jelas. Perannya kampus itu apa. Terus perannya. Perannya si fotografer apa. Perannya si C apa. D apa. Sudah jelas. Itu enak gitu. Itu akan jadi. Satu ekosistem yang langkah. Nah mulai. Yang di Indonesia mah belum. Menurut saya nih. Menurut saya. Itu enggak ada. Masih banyak superman. Yang di Indonesia semua. Makanya. Ya sering debat gitu. Maksudnya. Saya sering debat dengan beberapa senior. Ya kalau lu melakukan semuanya. Ya lu. Enggak bisa berbagi peran. Peran lu itu aja. Semua lu lahap sendiri. Terus. Ya lu enggak akan jadi spesial. Biarpun lu. Ya pasti lu punya keterbatasan di bidang A. Enggak. Semua lu harus bisa. Gitu. Gitu. Menyeri. Ngerin teman-teman. Ya makanya. Jadi sendiri disini kenapa bikin video yang kayak gini. Karena. Terlalu merasa. Jaki hidup di dunia foto video ini. Beruntung. Merasa survive sendiri. Gua bisa kok bertahan sendiri. Gua bisa kok hidup di dunia foto video sendiri. Tanpa. Berkomunikasi dengan orang lain yang tentang. Itu yang harus kita luruskan lagi. Bahwa hidup. Lu. Untuk fotografi kan hidup lu sendiri. Tapi ketika lu. Berfotografi. Bukan hanya untuk diri lu sendiri. Lu harus bisa memikirkan itu. Harus selesai dulu. Maksudnya. Gini. Peran-peran itu dijadikan. Sebagai apa. Ketika. Lu mikir fotografi. Juga harus mikir bahwa fotografi itu. Buat orang lain juga. Buat fotografi. Buat diri sendiri. Nah. Gitu. Maksudnya ya. Peran-peran itu. Ketika kita. Kita memikirkan. Ya itu sebenarnya. Balik lagi ke. Bukan ke masing-masing. Balik lagi ke. Kesadaran. Kesadaran. Gak sadar dong. Apa ini? Gak. Masuk ke ngehan. Gak enak. Balik lagi ke. Sebenarnya. Titik-titik itu. Sebenarnya balik lagi. Untuk sebenarnya kebutuhan kita sendiri. Karena kita berkembang. Saya fotografer. Akan lebih berkembang lagi. Ketika lu bergaul dengan riset. Riset. Lu kan bisa. Eh tahun depan itu apa sih. Trendnya. Oh ini. Oh ini. Kebutuhan challenge di depan. Itu mikirin. Bukan lu aja yang mikirin. Apa yang terjadi di fotografi. Jangan sekarang. Ya berkembang. Itu maksudnya. Adanya peran-peran itu. Akan sebenarnya saling. 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 Melengkapi. Satu saling melengkapi. Saling. 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 Bisa jadi. Membantu kita secara individu. Jadi. Ya. Semua udah ada yang mikirin. Dengan kehadiran masing-masing. Dan. Udah itu. Teman-teman kalau misalnya. Teman-teman yang nonton disini. Mau gabung gimana caranya? Dirausin di kadang. Gabung. Wah. Berat. Hehehe. Milih pahalanya harus tinggi. Benar sesuatu lakuan baik di kantor polisi. Udah harus punya sertifikat surga. Gitu gak? Enggak ya. Bergabung di Iraw. Ya. Nah ini. Kita berusaha. Siapapun boleh. Bukan siapapun boleh. Makanya kita. Bikin ini. Ini retro center. Ini bagian dalam dari retro center. Kecil kan gitu. Di luarnya lebih kecil lagi. Nah ini di pasar. Di pasar. Nah. Itu kenapa. Kenapa. Ada tempat di pasar gitu. Wah. Ini sesuatu yang emang lama kita impimikan. Jadi kita emang punya satu ruang bersama. Satu ruang bersama yang ramah. Satu ruang bersama yang ramah. Kenapa pasar? Ditemukan fungsi pasar. Jadi sebenarnya fungsi pasar itu. Kayak fungsi-fungsi pasar sebagai tempat sosialisasi. Tempat transaksi. Jual beli. Ketemu orang. Nah. Fungsi-fungsi pasar itu salah satu. Kita balik dari fungsi fotografi. Lu akan banyak menemukan. Banyak kemungkinan ketika lu punya. Tempat di pasar. Nah. Kenapa. Pasar lagi. Bahwa kita tidak mau membangun namunnya border. Pager. Lu masuk ke row. Bukan masuk. Ini pintu masuk. Petro center ini. Pintu masuk row. Lu tidak punya. Lu tidak harus masuk lewat salam. Masuk-masuk aja. Langsung masuk ke rumah kita. Makanya kita pengen pasar. Jadi emang. Kalau ini kita tidak pengen ada membatasin satu pager. Nah. Kebetulan. Gimana masuknya ya? Masuk aja ke sini. Lu. Gak ada harus kayak gimana. Ya intinya lu ketika. Lu. Bergaul dengan kita. Ya terjadi alami aja. Ntar lu. Mau jadi apa ya? Mau jadi apa di sini ya? Bebas. Bebas gitu. Lu mau keluar masuk sini juga. Bebas. Nah. Sebenarnya. Gimana masuknya ya? Kita gak ada pendidikan khusus atau acara khusus ya. Sertifikasi. Ya harus sertifikasi ketika lu jadi profesional. Harus sertifikasi. Lu kesinggung. Kalau profesional lu harus sertifikasi. Ya masuk sini. Masuk aja. Berproses secara alami. Ya karena kita pengen satu gitu. Satu. Pengen sesuatu yang lu lakukan tuh ya berdasarkan kesukaan. Enjoy lu. Sukanya dimana ya itu. Kalau di sini misalnya menarik ya lu masuk. Kalau gak menarik. Oh ini. Ternyata bullshit gitu. Ya sudah. Lu keluar aja. Tidak ada paksaan gitu. Maksudnya ya. Bebas. Bebas merdeka. Jadi emang masuknya ya. Lu masuk secara alami ya. Pintunya yang bisa lewat. Salah satu pintu utama kita adalah lewat RRC ini. Di publik lah. Ya Cikapundung. Harus pakai visa yang masih masuk ke RRC. Itu sih. Ya kan. Pakai tempat syutingnya Jurnal Risa. Jurnal Risa ya. Tempat yang nyaman. Nyaman sih nih mah. Di pusat kota Bandung. Makanya udah gue gak dipilih karena kurang pusat ya. Kurang pusat sih. Kurang pusat. Berdekat. Ini pusat kota ya. Tempat elit. Pusat kota. Mana pusat kota. Itu sih. Emang ya cari-cari emang yang pengen. Dia pengen cari tempat yang ke bumi gitu. Ini sangat. Asal ini membuat kami sebagai homie gitu. Jadi emang ya kayak rumah aja gitu. Di siapapun gitu. Bukan hanya punya. Rauh dan lingkarannya. Rauh bukan semua. Semua yang memang tertarik. Menekunin. Bidang. Fotografi yang tidak memotret. Atau yang suka motret juga sama salah gitu. Tapi suka fotografin. Ya dateng aja. Terjadi proses secara alamiah aja disini. Bisa lewat kelas ntar ketian. Itu tuasnya Rauh. Kelas secat. Kelas fotografi nonteknas. Itu salah satu. Salah satu. Jalan juga loh. Untuk bisa. Ya salah satu kita mencari SDM. Dan lewat kelas kita itu. Kita juga yang. Emang kita. Kita sengaja untuk. Bikin ya. Kita bisa menyeleksi SDM dari situ. Bisa. Mengisi. Ekosistem fotografi lah. Ya itu sih. Masuknya. Apalagi ya syaratnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita tidak mampu. Jangan kuatnya tidak mampu. Ada haratis kabeh. Kecuali kopinya bayar. Dan juga. Untuk teman-teman yang pengen kepot tentang retro sendiri. Ntar kita bakal tampilin di mana. Di mana. Ini terserah. Ntar kita bakal tampilin Instagramnya disini. Mungkin. Facebooknya. Facebooknya juga ada. Ntar di deskripsi juga kita bakal tampilin. Makasih banyak juga Mas Wahyu. Udah mau jadi narasumber kita. Mau berbagi pengalaman. Tentang. Awal mula raw. Dan awal mula karir Mas Wahyu. Di dunia fotografi ini. Pokoknya makasih banyak. Buat juga teman-teman yang udah ngikutin. Video kita. Dan apa ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.